Anaknya lahiran 16 Agustus tahun depan bang, 13 bulan bang, apakah bener bang? Lahir kandungannya 13 bulan bang? Iya itu Saya yakin yang terbukti 44N4 Tapi tetep di penjara ujungnya bang Tapi yang terbukti 44N4 Oke, tapi tetep di penjara Tapi yang terbukti 44N4 Tapi tetep di penjara Tapi yang terbukti 44N4 Tapi yang terbukti 44N4 Yang merasa Berarti dia ada melakukan test DNA dengan orang lain Itu asumsi Itu asumsi Iya dong Asumsi dong Nah, siapa tanya saya kayak gini? Begini Tapi dokter Richard tetep mengatakan ini adalah yang kedua Karena saya sudah minum yang pertama Iya benar ya? Nah, artinya terhadap anak ini tetep test DNA yang kedua dong Nggak, 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 nggak Iya dong Aku nggak ngerti maksudnya analoginya Nyo Mangseti People Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, gue terima kasih Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan di cengklung Buat yang belum dapat notifikasi silahkan di cengklung Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radia Santu Link ada di deskripsi Deskripsinya Iya Akhirnya yang kita tunggu-tunggu keluar Walaupun rada pening nih ya Setelah keluar harus di breakdown ya Iya Nih Mamang botaknya makin dalem aja nih Di sini nih Emang udah segitu Oh iya, iya, iya Karena mengurusi atau membreakdown masalah ini Mengambil poin-poin highlightnya yang mungkin netizen atau santu people kelewat Atau kesekip gitu Atau nggak ngeh nih Kita highlight aja langsung nih Meluncur Thumbnailnya seperti ini Nyo Karena kemarin Dr. Richard akhirnya menayangkan pada saat dia Emang lebih tepatnya bilangnya ini kali ya Debat kali ya Ini kayaknya full berdebat gitu ya Meluncur ke videonya Kita buka dulu dari highlight yang pertama nih Masalah receh atau berat aja ini masalah hukum aja Panjang Panjang bener Permasalahan ini ngomongin Ini permasalahannya receh atau berat tuh Panjang bener Ceki-ceki people meluncur Fernie Hasan Memang kita spesialis kasus berat bang Ini nggak berat lah bang Kalau kita berbicara bukan masalah Berat itu kan dari beberapa sisi Yang pertama Tentu dari opini publik yang sudah terbentuk Oke Dari opini publik yang sudah terbentuk Jelas sekali seolah-olah bahwa klien kami ini Melakukan dugaan tindak pidana penghinaan Oke Seakan-akan menuduh rumah sakit Seakan-akan menuduh seseorang bahwa Terjadi manipulasi hasil DNA Oke Padahal dalam postingan tersebut tidak pernah mengatakan demikian Oke Dan tidak pernah menyebutkan siapa rumah sakit apa Oke Artinya tidak ada disitu dugaan tindak pidana penghinaan Jadi Padahal Yang dilaporin perkara apa sama Bang Densu aja belum di infoin ya gitu ya Iya Kok bisa langsung maksudnya dari si DJ Fernie Bisa langsung menyimpulkan kalau dia dilaporkan masalah menghina gitu Kejemahan nama baik Oh mungkin udah disaturonin kali sama petugas berwajibnya Belum ada kalau gak salah nanti di infoin kalau gak salah belum dipanggil lagi gitu ya Oke Gak ngerti juga lanjut lagi Lanjut Maksudnya berat itu adalah kasus ini tuh sulit dimenangkan Oh tidak berat itu di awal Begini masyarakat itu kan selalu mengikuti opini yang awal Nanti pada akhirnya kita akan buktikan kebenarannya seperti apa Masa abang tadi kan kita bicara dulu nih kan abang sudah terbiasa dengan kasus yang berat Kalau menurut saya ini kasusnya receh Bang Ini kan cuma persatuan antara dua orang Laki-laki dan perempuan cuma ngomongin tes dena doang Kalau kita bicara receh atau berat begini loh Receh itu kan kalau perkaranya Tidak diketahui siapapun Beratnya adalah di opini publik kalau berdasarkan hukum Receh buat saya Oke ya bener ya Receh sekali berdasarkan hukum Karena tidak ada dugaan tindak pidana Penghinaan disitu Yang mungkin berat? Opini netizen Karena sudah terpojok dari awal Opini publik begitu Oke sudah terpojok dari awal Bukan mereka tidak punya pengetahuan yang utuh Oke Berbeda dengan kita kuasa hukum yang memiliki pengetahuan yang utuh Siap Dari A sampai Z kan begitu Sehingga kita bisa melihat kasus ini dari sudut pandang yang berbeda-beda Dari kita tim kuasa hukum Asik Kalau netizen ini kan hanya dengar katanya 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 Berarti Bang Jeffrey dengar langsung dari Mbak Fernie Betul dong pasti Oke Bukan hanya dengar dari Fernie Tapi kan kita juga sudah melihat Beberapa sisi Baik itu dari sudut pandang kedokteran forensik Baik itu dari sudut pandang hukum Oke Kita kan juga punya beberapa ahli Salah satunya dari kedokteran forensik begitu loh Siap Siap Ya mau gimana Nyoh Kita mah gak punya pengetahuan utuh Kita mah Kita mah Balelol Cuman ini doang Pengacaranya doang yang paling tau Kita mah gak punya pengetahuan utuh Kita mah yang tau yang beredar di netizen aja yang beredar di sosmed aja yang kita tau mah gitu Sebenernya kan yang sebenernya kayak gimana kita gak tau bener sih bener setuju Ya kita mah tidak punya pengetahuan utuh Lier dah kita mah Panjang kan Panjang Perkara receh atau enggak yang padahal ya kalau menurutku Dia yang buka kan Ya bukan itu maksudku Apa Kalau menurutku nih aku bilang korek ini berat Terus kamu bilang korek ini gak berat Ya udah Itu kan menurut kamu Ini menurutku Aku gak mau maksain pendapatku Begitu juga Begitupun juga ya jangan memaksain pendapat orang sama aku gitu Betul Kan opini pasal penopi berat gak nyaman kan Ya iya Lier Aku mah Lier Lanjut lagi Ninyo Lanjut Ninyo ini unik nih saat ditanya masalah kronologi yang diceritain nih Aku gak tau ya sebenernya etisnya boleh apa enggak kan Ya Dijawabnya panjang bener muter-muter yang akhirnya ujungnya gak diceritain Ya Tapi kan biasanya kalau kita nonton klarifikasi ini artis ditanya nih Mbak ini gimana ini gimana Tanya aja sama kuasa hukum saya nanti Nanti itu kuasa hukum saya akan menjawab Nah ini artisnya gak ngejawab Kuasa hukumnya juga gak mau Lah Jadinya gimana tuh Ceki-ceki people Play Gak ada Oke Bang kalau dia dateng Kalau boleh saya tau dia dateng ngomong apa nih bang Minta bantu apa nih bang Ya tentu minta bantuan dari sisi hukum dong Kan kita lawyer Oke Karena kasus yang dilakorkan Kasus bukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik itu Oleh bang Deni Sumargo Ya Oke Lalu apa yang dia katakan ke abang Ya dia menceritakan mengenai kronologisnya Oke Gimana kronologisnya bang Tidak semua bisa kita ungkap di publik Kenapa Karena sekali lagi karena ini sudah merupakan satu Dugaan tindak pidana dan sudah dilaporkan Ya Tentu pertarungan kita itu adalah pertarungan dalam hukum Sudah pasti Ya Tapi kan Tau juga Opini publik kan sudah kemana-mana Ya Dan Fernie juga sudah kalah opini publik Ya Mau tidak mau kan kita duduk disini kan salah satunya adalah bisa membuat imbang opini publik tersebut Sebelum saya menjawab itu saya ingin memberikan gambaran kepada dokter Boleh Pasti gambaran Petinju Bertarung di ring tinju Betul Petinju memukul orang di ruang ring tinju Preman Betul Pengacara bertarung di kepolisian kejaksaan dan pengadilan Betul Pengacara yang bertarung di luar itu semua Ya bisa dikatakan tanda kutip agak sedikit liar Oh berarti selama ini pengacara-pengacara para artis yang bertarung statement di media itu liar berarti menurut Bapak ini gitu Karena yang kita lihat kan mohon maaf ya kita kan tidak utuh ya pemikirannya gitu Yang kita lihat biasanya justru si artis cenderung artisnya ya cenderung tidak berani banyak buka suara Betul Saya tuh selalu denger nanti tanya sama kuasa hukum saya aja ya Nanti ini bagian kuasa hukum saya yang ngomong gitu Karena pengacara kan bebas Bisa dibilang bebas untuk ngomong berstatement gitu Iya Makanya Firdaus kayak begitu kan Betul Iya kan Tapi ini berbeda nyo sepertinya Ini berbeda mantap Masalahnya nih kalau misalnya Katanya kan saya nggak berani kan gitu Karena kan saya ranahnya dihukum katanya gitu kan Ya udah Kalau gitu artisnya suruh ngomong Ini artisnya diundang aja sulit banget udah di parkiran aja nggak mau naik Iya Clear kan Iya Jadi simpang suwir gitu Simpang siur Lanjut lagi coba Lanjut Artinya apa Saya hadir di tempat ini Saya hadir dalam undangannya Dr. Richard Kapasito saya adalah menjelaskan supaya Hukum ini bisa duduk di dalam posisi yang benar Oke Oke Setuju saya Kan juga untuk membuat Apa ya Opininya juga berimbang Nah kita begini Tadi sudah saya katakan Kalau petinju memukul orang di ruang ring tinju adalah Perman Kalau kami lawyer Kami hanya menjelaskan berdasarkan hukumnya Kalau ditanya bagaimana kronologisnya Kami akan tuangkan itu dalam berita acara Kalau nanti Klien kami diperiksa Tuh Belum diperiksa Oke Ya kan Jadi abang nggak bersedia nih kasih tau kronologinya bagaimana Begini aja Kita Simpelnya menurut si Ferni lah kak abang Yang simpelnya kan begini Yang pertama Ada tes DNA pertama Begitu kan Ya Kemudian Klien kami mengatakan Ada Senggol Begitu Mengenai masa lalu dari Si Ferni Yang disampaikan di podcast Kalau nggak salah waktu itu dengan dokter Ica Iya Ya kan Lalu kemudian Nah itulah mulai Oh Bang Gensu melakukan menyenggol Kayak gitu punya Nah itulah mulai ada Opini-opini yang menyerang di Media sosial Oke Nah disitu dia berpikir Untuk kepastian dan keyakinannya dia Dia meminta untuk melakukan tes DNA Kepada siapa kan tidak ditujukan Ya pada siapa lagi Nah itu kan asumsi Kita berbicara hukum dong Kalau berkaitan dengan hukum Objek subjek harus jelas Harus jelas Gitu Garaf banget gitu Oh jadi bukannya Selama ini kita berasumsi Nyo tuh Nggak boleh gitu Kan nggak ada Kan saya nggak menyebut Iya Iya sih Cuman kan Ya Hmm Gimana ya Hmm Tapi Berarti ini Nyo Sorry Berarti Kalau memang Kita bilang Oh berarti ini buat Bang Gensu nih ya Karena dia yang pertama kan Udah pernah ngetes yang pertama Oh itu asumsi Oh berarti bukan berarti Ya Berarti ada yang lain kali ya Yang pernah dites juga Tapi kita nggak tahu Gitu kan opsinya Iya Tapi Berbanding terbalik sama Yang kata kakek kemarin kan Ah si kakek itu nggak bisa kayaknya mah Nggak ngerti Kan sakit kunci Ya kan kuncinya kunci apa dulu Kunci pager Kunci rumah Kunci kamar Lihur anjir Udahan kali ya Baru dua kali ya Udah pusing Mamang gimana nih tuh Soalnya pengacara ini muter-muter ngomongnya Yang ono ngawur Yang ini muter-muter nih 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 tuh Dalem Botak Mamang sampai dalam Tolong lah ini Masih yang kedua nih Masih ada yang ketiga Soal Dia nanya balik ke dokter Richard nih Enak nih Sebenernya bapak pengacaranya enak Bermain analogi Kayak tadi analogi petinju udah dia keluarin kan Iya Nah ini analogi buat dokter Richardnya nih Meluncur Duk Apakah dokter punya ngomongan Punya anak Nah Punya Oke Pertanyaan saya begini Apakah dokter memeliksakan anak itu ke DSA Enggak Tidak Kenapa? Karena saya mengakui itu anak saya Dan yakin bahwa itu anaknya dok Betul Nah Nah Itulah Seorang ibu Punya keyakinan Hmm Ya kan Untuk bawa Hak hukum anak ini seperti apa Oke Apa salahnya Hmm Dimana salahnya itu Dimana salahnya apa bang Kalau meminta untuk melakukan tes DNA Kan sudah Nah Pertanyaan begini Dokter juga sebagai seorang dokter Oke Dalam undang-undang praktek kedokteran Pasal 52 Seorang pasien Oke Diberikan hak Untuk melakukan second opinion Boleh dong Hehehe Bang Sorry ya bang ya Hehehe Tapi kita diskusi sehat aja bang Seru nih udah bahas masalah Hal kedokteran ya Gimana Dimana dokter lihat Ya dokter Richard udah Hattam banget lah ya Hehehe Kita lihat nih Jangan pakai maka-maka dan keluar dari sini Kita Kita nggak usah pakai kipa random ya bang ya Enggak lah Tadi kan kita sudah jelaskan Cara bicara kita Seperti itu Makanya kita ini sebenarnya nggak perlu pakai mic juga bisa Abang orang pintar Aku juga orang berpendidikan Kita sama-sama ini Kalau ngomong dengan yang kemarin bang Mungkin aku bisa mengerti bang Ini sama-sama ya mungkin Secara Sorry ya aku ngomong ya Pendidikannya berbeda ya Kalau abang ini kan serjana hukum bang Kita ini berbicara ini ilmu eksak bang Betul Dimana kita ngomong tes DNA ini Bukan opini dokter berdasarkan opini dia bang Nah ini Ini berdasarkan sertifikasi bang Paham Ini sertifikasi bang Paham Dan saya pikir abang sebagai seorang pengacara Paham jelas Bahwa ini Hasil justifikasi Hakim Dokter Sertifikasi Itu berbeda dengan opini seorang dokter biasa bang Begini Nah ini perlu kita jelaskan Silahkan bang Kita sekarang berbicara masalah satu tindakan medis Kan begitu Yang di dalamnya ada sampel Yang dikerjakan oleh sebuah laboratorium Sampel Ada manusianya menjaga sampel Begini Tanpa menyudutkan dan menuduh siapapun Selama segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia Masih dimungkinkan Untuk terjadi kekeliruan Oke Ya kan Maka oleh sebab itu Tentu ketika sudah ada satu Katakanlah diagnosa tertentu Kita bicara dalam kasus umum nih Oke Diagnosa tertentu Seseorang yang merasa apakah ini benar Dia punya dong hak Untuk memastikan kembali Boleh Kenapa gak boleh Itulah yang kita lakukan Tidak saya mengatakan tes DNA yang pertama salah Boleh Tapi sebagai seorang pengacara Saya tanya dengan abang dulu Apakah tes DNA yang pertama itu sah? Tes DNA yang pertama sah? Sah Sah Oke Sebagai orang pendidikan kita sama-sama tahu bahwa itu sah Sah Abang sebagai Bukan sebagai pengacara Lawyernya si Verni ya Saya tanya Abang sebagai lawyer Abang percaya dengan hasil tes DNA itu? Percaya Karena itu masih berupa satu surat yang sudah diterbitkan dong Maka itu menjadi sah Pertanyaan ini Pernah gak abang yang menasehkan Saya sekarang Oh begini dong Sebentar Saya balik tanya nih Apakah ketika seseorang bertanya kepada dokter yang lain sah? Boleh Oke Artinya Boleh sama bolehnya dong Betul gak? Sepakat dong kita Bang Ini kita tidak apple to apple bang Kalau misalnya abang Konsultasi kesapai banget ya Pindah ke dokter yang lain Itu namanya second opinion bang Oke Kalau abang datang ke suatu lab periksa darah HB Itu pindah Itu namanya second opinion bang Ini bang sertifikasinya berbeda bang Yang buat tes DNA itu bang Itu gak bisa semua lembaga bang Betul Lembaga hanya yang tersertifikasi khusus Betul Betul Udah dua kata nih bang Tersertifikasi khusus bang Betul Ya kan kalau kita ngomongin human error Yes pasti Setelah ini kerjain manusia Pasti ada human errornya Presentasenya berapa banding berapa itu kan Gak ada yang tahu gitu kan Ya tapi kan Balik lagi yang tadi udah dibilang sama dokter Richard ini Lembaga yang sudah tersertifikasi khusus Ya Ya pasti mereka juga udah menghitung risiko human errornya Makanya mereka mengantisipasi dengan cara misalkan Sifnya diperkecil gitu Biar tingkat konsentrasinya gak terkuras gitu kan Sifnya diperkecil Atau dicari SDM-SDM yang memang tingkat human errornya kecil gitu Biar gak terjadi human error Iya Maksudnya mereka akan apa ya Akan hancur banget tuh namanya Mungkin bisa dicabut tuh Sertifikasi khususnya Kalau memang misalkan memang terjadi human error gitu kan Iya benar Bukannya dibilang gak mungkin terjadi Bukan Tapi kan ada yang namanya Manajemen resiko meminimalisir gitu Biar itu terjadi gitu Nah kan pertanyaannya buat apa ada tes kedua gitu Buat apa minta tes kedua Kalau tes pertama gitu kan Sah Karena kan balik lagi yang kemarin dibilang Hasilnya cuma Y or N gitu Yes or no Udah gitu Ya Beda kalau ke dokter A nih Duh alisku jenyut-jenyut Oh sakit kepala gitu Dokter B Alisku jenyut Kan banyak Denyut-denyut alis itu banyak gejala dari apa gitu Iya Kalau ini kan hasilnya cuma Yes or no doang gitu Iya negatif atau positif ya Iya Even golongan darah aja ada berapa Ada empat gitu Dia bisa A Aduh gue gak yakin golongan darah gue nih Coba A Siapa tau B gitu kan Siapa tau O Siapa tau AB gitu Iya Kalau gak yes Ya no Hayang na naun Lanjut dikit Lanjut Bahkan se-level lab biasa pun gak bisa melakukan itu Bang Tidak bisa betul Dan biasanya dipimpin oleh seorang dokter forensik I don't know about that Nah makanya Masalah hukumnya Nah ini dua halnya berbeda Kita bilang Bahwa lembaga tersebut Enggak sembarangan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut Betul Saya sepakat Betul Sekarang saya bertanya dengan abang Berapa peluang Misal kita bilang ya Ada pas kan human error itu pasti ada ya Bang ya Sekarang saya ingin tanya dengan abang Terlepas dari abang pengacara siapa Berapa peluang hal tersebut salah Peluang itu bisa diketahui Setelah tes yang kedua dilakukan Loh gak bisa Kita bicara sih kini Abang sebagai seorang lawyer Saya mau tanya Umum Ya saya tidak tanya kasus Ferni Bang ada kasus Ada saya bilang Hasil tes DNA keluar Baik dari Amerika Indonesia dan sebagainya Dari sertifikasi ini Semua badan usaha yang lengkap Sekarang saya bertanya dengan abang Sebagai orang yang berpendidikan Lu sekolah hukum Mungkin S2 S3 Berapa persen Ada mungkin salah pasti ada Semua orang pasti bukan punya human error Berapa persen kemungkinan dia salah Begini dok Kita Dari sudut pandang lawyer kan Kita gak berbicara kemungkinan Makanya tadi dokter Ketika menanyakan tes DNA itu salah Saya sebagai orang hukum mengatakan itu salah Ya ya Di balik itu ada pertanyaan lain Apa Apakah boleh melakukan tes DNA kedua Boleh Nah saya tanya jawabannya Pertanyaan saya tuh si simple itu bang Ini kita berbicara Kita ngesinkirin kasus Ferni Boleh Tapi buat apa Kenapa Kenapa Ya karena tes yang akan lu ajukan untuk kedua kalinya ini melibatkan salah satu dari keluarga orang gitu Meribatkan orang lain di luar circle anda gitu itu Sama ini aku sebel dari tadi sih dia ditanya apa jawabnya muter aja ditanya apa jawabnya muter aja padahal simpel banget jawabnya Nanti kalau ibaratnya ibaratnya mobil Iya Iya Gitu Gocek kanan kiri gitu kali ya Pusing dikit lagi ya dikit lagi Oke Ini bang Saya sekarang pengen tanya Ini ada suatu lembaga ya Lembaga yang tersertifikasi RSCM Menunjukkan hasil tes DNA Ya Bukan anaknya Ferni Bukan soal Ferni nih bang ya Sekarang saya mau tanya sebagai kita sebagai orang pemendidikan lihat ada suatu sertifikasi keluar Berapa persen sih dia bisa melakukan kesalahan Menurut saya bang Langsung saya ngomong ya Menurut saya Saya yang dokter aja bang Saya S3 bang Menurut saya 0,0 persen bang Masih ada gak kemungkinan Bisa Orang bayi aja bisa ketukar Tapi 0,0 persen bang Ada gak kemungkinan 0,0 persen Bukan kemungkinan dong 0,0 Kecuali 0,1 itu masih kemungkinan Kalau 0 kan berarti dia ada kemungkinan Bang 0,01 persen Oh 0,01 persen Dari 1 juta kemungkinan Dari 1 miliar kemungkinan Mungkin 1 Itu pun mungkin kelilip penangan Dicapai mungkin bang Tapi kan gak banyak bang yang ngerjain tes DNA bang Betul Dokter Richard tadi sendiri mengatakan Mungkin dari 1 juta kasus 1 orang Mungkin Jangan-jangan ini yang 1 orang Nah Katanya jangan pakai misalkan Katanya jangan berandai-andai Biliran dibalik Jangan-jangan Kenapa sih? Kenapa? Aku jadi gemes sendiri gitu Nah ini kita langsung ke momen Biar kita enak awal ya Pertanyaan kapan tes DNA kedua Oke Yang agak muter-muter juga meluncur Lo memang ada pihak yang mau Ayo kita ngawal Kapan? Dari abang aja Kata bang Densu kemarin aku telepon Tunjukkan rumah sakitnya Boleh nih? Jamnya Boleh bang? Boleh Ada mereknya gak apa-apa ya? Gak apa-apa Luar biasa memang Maksudnya kata si Densu Sebut aja rumah sakitnya Sebut aja tanggalnya Jamnya nanti dia dateng bang Gimana bang? Boleh-boleh nanti kita akan susun itu Langsung aja bang? Gak bisa dong Begini loh Pertama Ini akan dilaksanakan di Singapura Dengan biaya pribadi ya Sekali lagi Lebih bagus sih bang Gak ngasih duit aku bang Ya kemarin saya denger Dokter Richard juga pengen biayain Begini aja duit pribadi Duitnya dokter Kasih abang Enggak dong Bagi-bagi Bagi-bagi kepada anak-anak Yang tidak memiliki ayah Ah siap bang Begitu dong Siap Kemarin aku adik Daripada harus biayain begini Kemarin aku angkat adik bang Kabur tapi Begitu dong Iya kan Ayo kalau memang siap Saya pastikan akan membuat paspor dulu anaknya Oke Ya Biarkan proses ini membuat paspor Berapa lama nih bang? Jangan 4 tahun lagi nih bang Soalnya Keluarnya kalau 4 tahun sekali kan Kayak apa ya kita ngomongnya Ini piala dunia Gak lah kalau ini saya yang meminta Bahwa ya sudah Kalau memang ada pihak yang suka rela Berapa lama bang? Buat paspor mas 2 hari selesai bang Hehehe Kan orang ada kesibukan Ya kan abang suruh staff lah Kalau masalah paspor Ya dia harus dadang sendirilah Iya kan Karena memang anaknya Kan kalau pengen ada hasil ya harus berusaha dong Iya Kalau sibuk-sibuk 4 tahun sekali piala dunia nanti bang Gak lah kalau itu saya yakin lah Berapa lama bang? Satu minggu? Gak lah kalau satu minggu gak bisa lah Berapa lama bang? Ada kesibukan lain Satu tahun? Gak juga bulan lah Satu bulan? Iya Satu bulan? Kurang lebih satu bulan Bang ya Bang aku pengen Agak heren justru ya disini ya Iya Karena kan katanya Mengutamakan Kasian itu anaknya Masih mencari bapaknya siapa gitu Fernie juga lagi berjuang cari ayahnya siapa Tapi giliran ditagi ayo kapan ayo kapan Ntar dulu Ya ntar dulu Bikin paspor sibuk orang sibuk Jadi yang prioritas yang mana? Hmm? Yang mana? Ah anjir emosi mamang emosi Nih 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 Ini lucu nih Aku kasih perbandingan video ya Iya Jadi di menit 18.23 nih ya Itu kan kalau gak salah ditanya tuh Nanti bisa cek dulu ya Kalau misalnya tes negatif gimana? Ya Ini pertanyaan berat sebelah gitu kan Nah catat dulu nanti kita play juga kok Oke Nah di menit 22.56 ditanya lagi Kalau tes positif hasilnya positif gimana? Ini pertanyaan bagus Aduh anjir Ini cek cek people Play Yang tanya pribadi dengan abang Boleh gak bang? Boleh Boleh Ini kan nama baik abang kan dipertaruhkan juga bang Abang keluar di media Nama baik abang juga dipertaruhkan nih bang Eh keluar bang hasil tes DNA nya bang 0% bukan anaknya DS Gimana bang? Malu dong bang? Oh enggak dong Kita kalau pertanyaan seperti itu Inilah bedanya Kalau seorang Yang mempunyai podcast Yang sudah berat sebelah Ini pertanyaannya Saya gak Boleh dong saya punya penilaian boleh dong Boleh bang Jawab dulu Jawab dulu Kalau memang negatif Kalau memang positif Uh Kita akan konten ini lagi bang Artinya Segala sesuatu yang belum terjadi Jangan dijawab Enggak kan saya cuma tanya Duh Bagaimana Tadi dokter yang mengatakan ini ilmu eksak Dokter memaksa saya menjawab ilmu eksak Yang belum terjadi Pertanyaannya itu bukan kita bang Pertanyaan kayak gini Kan tadi ditanya Bagaimana kalau negatif Kan begitu dok Sebenernya Tahan dulu Tahan Tahan dulu Tahan dulu bang bang Mau lengkap sebelum lupa ke 2256 Nih 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 Tes DNA yang pertama Kedua nih bang ya Hasilnya agak sedikit berbeda lah Kalau ngomongnya bang Menurut abang kesimpulannya apa bang Yang mana yang benar Kisah sama bang Itu pertanyaan bagus Tapi berdasarkan hukum Ketika ada sesuatu yang baru Mengesampingkan yang lama Maka tentu yang digunakan adalah yang baru Nah pertanyaannya begini Makanya tadi saya katakan Ini kan kesukarelaan Oke Ini sama-sama nih Dari pihak sana merasa Wah sudah ada nih tes DNA pertama Kalau yang kedua hasilnya berbeda bagaimana Nah makanya kita sepakati Kedua ini adalah yang terakhir Kalau memang yang sukarela mau Kalau yang sukarela mengatakan Saya punya opsi lain nih Saya minta sekali lagi Ya kita diskusikan Karena sekali lagi tes DNA itu kerelaan Oke Bukan paksaan Oke Sulit banget Yang mau jawab ini aja Ditanya kalau misalnya positif gimana Kayak Oh ya udah bagus Misalnya gitu kan Pertanyaan bagus gitu Gak maksudnya Kan itu dia ngomentari Oh ini pertanyaannya bagus Tapi dia gak jawab Gak jawab juga tetep Gak jawab Makanya sebenarnya itu sulit banget ini pengacara Begitu sulit Soalnya kalau kita compare sama Bang Rensu Iya Dia bilang Kalau hasilnya negatif Gue laporkan lagi untuk kedua kalinya Iya Kalau misalnya positif Kalau hasilnya positif Gue akan tanggung jawab Gue siap dituntut Iya Harusnya begitu dong Clear Sebenarnya kan ngasih dua opsi gitu kan Iya Itu kan apa ya namanya Pengandaian ya Kalau misalkan opsinya cuma dua gitu Beda kalau opsinya ada 2000 Capek tuh gitu Iya Ini kan opsinya cuma dua Hasilnya keluar lagi positif Atau keluar lagi terus negatif gitu Sebenarnya sesimpel itu Kok dibilang kalau negatif ini Postnya berat sebelah Giliran kalau hasilnya positif Nah ini pertanyaan bagus Hahaha Masa dua-duanya gak dijawab tuh Dua-duanya terus gak dijawab Ayah nganawon Nah tuh Yang kemarin juga si kaki juga ditanya begitu Gak mau jawab kan Gak mau jawab Kompak banget Kompak Ada momen lucu Pada saat mereka berdua debat nih Oke Meluncur Terus Itu disebutkan Nah makanya kita belum tahu nih Laporannya apa Iya kan Tentu kita akan hadapin Karena klien kami belum diperiksa Ya tentu kita akan tunggu nanti Oke Oke Tapi abang punya keyakinan bahwa tidak masuk dari kesana Bukan berdasarkan keyakinan Saya punya pengalaman terhadap hal tersebut Iya Terhadap kasus-kasus yang kemarin Saya pernah mengatakan Nih saya mengambil contoh yang kemarin Sedikit aja irisannya ya Saya selalu mengatakan Tidak akan terbukti pasal 4.4.1 Dugaan KDRT berat Saya yakin yang terbukti 4.4.4 Tapi tetap di penjara ujungnya Tapi yang terbukti 4.4.4 Oke Tapi tetap di penjara Tapi yang terbukti 4.4.4 Tapi tetap di penjara Tapi yang terbukti 4.4.4 Begini dok Seorang pengacara Tidak tanda tangan kuasa Untuk membebaskan kliennya Oh bener Bagaimana kita mendudukan hukum sesuai dengan porsinya Bener Kalau memang kita melihat Yang terbukti apa kemarin bang bang? Yang terbukti kemarin apa ya? 4.4.4 Apa itu bang? Bukan KDRT ringan Oh iya Tetep KDRT tapi ringan Yang digebar-gemborkan kan Saat anak-anak Iya 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 Kampai patah Makanya kita kan sekarang Seorang lawyer harus mendudukan sebuah tindak pidana Duga tindak pidana Sesuai dengan dasar hukumnya Jadi kemarin kan aku ngedengerin tanpa ngelihat dulu kan Mahamin dulu gitu Ini kok Ini di editingnya diulang-ulang Apa gimana sih dokter Richard Ternyata enggak nih Ben Ulang lagi ah gitu Saya mengambil contoh yang kemarin Dugaan KDRT berat Saya yakin yang terbukti 4.4.4 Tapi tetap di penjara ujungnya bang Tapi yang terbukti 4.4.4 Oke Tapi tetap di penjara Tapi yang terbukti 4.4.4 Tapi tetap di penjara Tapi yang terbukti 4.4.4 Tiga kali loh Ini kayaknya nih Jo Ini kan menit 27 nih Sampai sejam dokter Richard bilang gitu Kayaknya tetap isi kontennya begitu-begitu terus sejam anjir Kayaknya sulit banget jawabnya Kalau misalnya memang iya Yaudah jawab iya gitu Kan ini kita ngomong pasti kayak Anggapannya kemungkinan terburuknya apa gitu kan Tinggal jawab aja Iya Misalnya iya Di penjara dengan Apatah di 4.4.4 itu kan Ini Jo Kita ke nextnya Ada Soal hamil 13 bulan Oke Meluncur Bang Kemarin aku ngobrol dengan teman dekatnya Saksi kunci bang Bahkan yang beliin test packnya bang Udah ketawa Udah ketawa Begini Beliin test pack Bulan Agustus nih bang Agustus 2012 Katanya hamil 2 bulan bang Anaknya lahiran 16 Agustus tahun depan bang 13 bulan bang Apakah bener bang Lahir kandungannya 13 bulan bang Iya itu Itu secara ilmu pengetahuan saja sudah tidak mungkin dok Terus dibotong Mungkin dalam hati pengacaranya Anjir si Ke lu pakai ngecara ngebacot kayak gitu lagi kan gue PR ngelurusinnya gitu Iya Nih si Ke ini bikin beban bapak pengacara aja nih Ke tolonglah Tuh Nah itu Bukan itu yang terjadi Itu berarti dia mungkin human error Salah ingatan Salah ngomong Kan begitu Ini kalo dokter tanya Iya Memang agak susah memperbaikin Tugas apa agak berat mau ya Ya kalo saya cukup satu ini aja lah Iya 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 Kalo ada berkembang gak susah Belum tentu juga Kampungin Iya iya bagus Aman 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 Biasa dilurusin lebih hari Mulusan dia gitu Bener bener Bagus sih bapaknya Saya udah Satu aja yang masalah pencemaran nama bayi itu yang lagi dilaporin urusan si Ke Yaudah urusan dia Ini deh kalo aku nangkepnya ya Saya ngurusnya ini satu aja lah yang kayak gini gitu kan Lain-lainnya gak lagi Kayaknya capek kayaknya ya Dia kayak mau ngelurusin sulit banget nih gitu Karena blunder dua-duanya gitu Betul Karena gini harusnya ya normalnya yang udah kita kita lihat ya klarifikasi itu Si artis dan sirkelnya harusnya gak usah banyak ngomong Semuanya keluarnya dari pengacara Karena nanti akan perang gitu di pengadilan segala macemnya Itu bapak pengacara kalo diteranjur keluar statement A statement B Takutnya matahin senjatanya dia gitu Nah si Ke nya bener-bener belunder Belunder Lanjut lagi Nyo Lanjut Nah Yang sudah celup tuh berapa celup nih bang Nah itu Itu pertanyaan Bagus untuk dijawab Walaupun memang sebenernya Agak sedikit Memojokkan seorang perempuan Karena tentu Ya tapi saya paham Tapi kan pasti ada Sebab akibat Nah makanya Tetapi begini Saya akan jawab Kenapa kok tidak diteskan kepada orang lain Ya kan Pertanyaannya begini dok Yang meminta untuk tes DNA kedua Yang merasa Siapa Kan nih disebar nih Ayo kita lakukan tes DNA dua kali Ya kan Tidak menyebut siapa Ternyata ada seseorang datang Ya kita lakukan dengan dia dong Kan yang mau dia juga Tapi itu tujuannya Kan saya bicara sekarang sukarai Tujuannya bukan Nensu bang Saya kan bicara sukarai dong Itu tujuannya bukan Nensu Tidak perlu kita jawab yang seperti itu Tapi sekarang faktanya Kita bicara fakta dong Jangan tanya tujuan Faktanya ada orang yang merasa Oke Pertanyaan saya kayak gini Ini abang boleh bebas menjawab siapa saja Postingan tersebut Mengajak tes DNA yang kedua Postingan tersebut Ditujukan kepada Nensu Yang merasa Berarti dia ada melakukan tes DNA dengan Itu asumsi Itu asumsi Iya dong Asumsi dong Nah siapa tanya saya kayak gini Bagaimana nih Sekarang Ulang bentar Postingan tersebut Mengajak tes DNA yang kedua Postingan tersebut Ditujukan kepada Nensu Yang merasa Berarti dia ada melakukan tes DNA dengan Itu asumsi Itu asumsi Iya dong Asumsi dong Nah siapa tanya saya kayak gini Begini Postingan tersebut Untuk ngajakin tes DNA yang kedua Apakah itu untuk Nensu Jawabannya iya atau tidak Bagi yang merasa Itu aja Enggak begini bang Kalau bukan untuk Nensu Berarti dia sudah melakukan tes DNA yang lain dengan orang lain Berarti ngajakin yang kedua Itulah asumsi Begini bang Sebentar Ya kan jika maka ya Jika tes DNA ini bukan untuk Nensu Maka tes DNA ini untuk orang lain Ya Gitu kan Format jika maka standar kan Sederhana kan Ya emang pengacaranya bulet Muter-muter disitu aja Lanjut lagi Lanjut Ini yang kedua bang Kalau ada yang kedua pasti ada yang pertama bang Nah Ini siapa yang kasih saya minum ini Analogi Mbaknya bang Mbak Ini yang keberapa Yang kedua bang Nah Padahal yang kasih minum pertama adalah mbaknya Bukan masnya Bukan dokter Richard Tapi dokter Richard tetap mengatakan ini adalah yang kedua Karena saya sudah minum yang pertama Ya benar ya Nah Artinya Terhadap anak ini tetap tes DNA yang kedua dong Gak Iya dong Aku gak ngerti maksudnya analoginya Analoginya Maksudnya gini Aku ngerti Aku ngerti Cuman itu gak masuk Kayak gini Apa sih aku gak ngerti sumpah Nih kayak gini Mamang aku kasih minum Yang pertama nih Botol pertama Nah terus Mamang pengen minum lagi yang kedua kali Tapi yang kasih bukan aku Misalnya si mbak gitu Nah Ya memang Mamang kan dua kali nih Dapet botol dua kali Tapi kan beda orang gitu loh Tapi kan gak bisa gak masuk Ngerti kan Gak masuk Beda kasus ya ini Iya Beda Ya Allah Haji pusing Ini dokter Richard lebih begini mukanya Yang kedua bang Nah Padahal yang kasih minum pertama adalah mbaknya Bukan masnya Iya Bukan dokter Richard Tapi dokter Richard tetap mengatakan ini adalah yang kedua Karena saya sudah minum yang pertama Ya benar ya Nah Artinya Walau terhadap anak ini tetap tes DNA yang kedua dong Gak 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 Gila dong Gak gila dong Oh berarti aku tahu Tujuan tes DNA dua kali yuk Itu ditunjukkan buat anaknya sendiri Oh Sebel banget aku Buat anaknya Kayaknya Aku emosi nih Nah Kalau buat anaknya Komparasinya ke siapa Wah Kan ini kan suatu tes yang dibutuhkan Komparasi gitu Dengan orang juga Masalah anak itu Oh iya benar benar Permasalahannya itu Oh sedang Mau dia tiga empat kali sama anaknya Itu gak masalah Cuman kan dibutuhkan komparasi Yang dicara itu bapaknya Bener bener Ya gak masuk sih menurutku Karena kan Karena kan Dia bilang Ya kan dance yang merasa gitu kan Berarti harusnya udah kedua kali dong Si anaknya dong Karena sama yang lain Ada kedua atau tiga Kan kita gak tahu katanya kan Ya kalau kayak gitu Ya kalau aku jadi dance ya udah Oh gue gak ngerasa gitu Clear Karena kalau di belah Ya lu yang ngerasa ya silahkan tes Oke gue gak ngerasa gitu Nanti apa lagi keluar ya Kalau udah kayak gitu Pusing lanjut lagi Lanjut Gak rilep bang Gini bang Gini pertanyaan saya kayak gini bang Kita ngomong matematika dasar aja bang Ada suatu postingan Ya menyatakan bahwa kita melakukan Ayo kita lakukan tes DNA kedua Nah saya pertanyaan saya Kedua atau dua kali? Ya? Kedua atau dua kali? Dua kali? Oke dua kali Dua kali artinya apa? Kalau dokter kita baca aja Apa artinya dua kali? Oh Sekaligus dua kali? Nah Wah abang gimana sih bang jadi bang aja Enggak memang dia mintakan sekaligus dua kali di dua rumah sakit di Singapur Sekaligus dua kali? Oh Mau dua kali langsung kayak gitu Itu arti kalimatnya? Iya Pinter banget abang sebagai pak Emang itu yang diminta? Gimana sih? Memang sudah disiapkan untuk dua rumah sakit Ini sefakta kita bicara Bang karena kan ada kalimat yang selanjutnya nih bang Iya Biar kaget Kalimat selanjutnya ini kan karena dokter yang pertama kamu yang tunjuk Rumah sakit pertama kamu yang tunjuk Berarti kalau kita relate dengan kalimat pertama Harusnya itu rumah sakit yang kedua dong bang Maksudnya rumah sakit Tes DNA yang kedua? Iya tes DNA yang kedua dong bang Tetapi memang pada faktanya akan dilakukan di dua rumah sakit Kalau memang siap loh ya Iya Ya sudah Artinya kayak gini bang Kalimat tersebut kan menggambarkan bahwa ada tes DNA yang pertama Memang ada kan? Ada kan? Ada itu fakta Makanya saya ingin tanya Itu ditujukan kepada Densu atau bukan? Nah Kalau bertanyaannya seperti itu Kita lihat postingannya Pertama Apakah mereka saling follow di dalam media sosial tersebut? Tidak Berarti bukan untuk Densu Betul dong Berarti bukan untuk Densu Bukan Kita harus mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang ada Betul nggak? Oke Nah saya kasih fakta dulu Mereka tidak saling follow Betul tidak? Betul Yang kedua tidak disebut siapa namanya kan? Iya Makanya saya bertanya Kalau disebut namanya disitu saya nggak nanya lagi bang Nah berdasarkan fakta tersebut Kesimpulan saya tidak ada dugaan tindak pidana penghinaan Kalau abang tanya kepada siapa? Saya menghadapi proses hukumnya Oke Oke Mau gimana? Aku aja bingung tadi Yes or no Simple yes or no Yes or simple bukan atau iya gitu Kalau gitu ya Kalau aku jadi bangkitin itu Yaudah gue nggak merasa Nggak merasa pastinya itu buat gue Gue kan nggak follow follow on Dia nggak nge-tag gue Nggak merasa gue Udah gitu aja clear Udah pusing Tapi Nyoh Ada video dari pihak RSCM Oke Ih meluncur Nih Nyoh RSCM Jakarta official Oke Checky-checky people Seberapa akurat hasil pemeriksaan data Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sehat Perkenalkan Saya Adi Firman Siasu Giarto Dokter spesialis forensik dan mediko-legal Dari KSM Kedokteran forensik dan mediko-legal RSUPN Dokter Cipto Mangun Kusumo Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tidak ada satupun orang yang memiliki profil DNA yang sama Hal ini bisa kita buktikan dengan pemeriksaan DNA Dengan memeriksa 23 lokus dari DNA tersebut Ini akan memberikan tingkat keyakinan sebesar 99,999% Artinya Kespesifikan DNA itu untuk mengidentifikasi seorang Adalah satu berbanding satu kuadrilien Sehingga mengakibatkan tidak mungkin ada satu Atau dua orang yang memiliki profil DNA yang sama Nih dari pihak RSCM Yang bikin salvo itu komen-komenannya Nih Nah dengerin tuh Mantap dokter adek gitu kan Ditek lagi ini Ditek Ditek Terus ada ini yang mencoba ngomporin nih Apa betul Hasil tes DNA anak kerniasan itu salah dok Nama baik rumah sakit RSCM dipertaruhkan loh Bagus Terus Aku dukung Nih dokter apakah pihak RSCM tidak ada nih ya Untuk menuntutnya Karena melakukan kredibilitas Ya Allah Dikomporin netizen Bagus Bagus Aku setuju Aduh anjur Lanjutkan Kasian 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 Ya atau biar diem Atau biar kelar gitu Iya Tes-tes lagi yang kedua sebenernya Ah gak usah lah pusing lah Mereka kita ke intermejo aja Nyo Sebelum Supertanks meluncur 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 Nyo Yes Mengemaskan gak ngeliatnya ini hidungnya pink Apa sih yang dilakukannya ceki-ceki people Play Ini dia kenapa sih Lagi ekek-kekek dia Mana deket banget sama kamera Ini dia ngapain sih Lagi ekek-kekek ngeliatin burung Kayaknya kalo kucing tuh dia ngeliatin sesuatu yang menarik gitu kayaknya Mau ditangkap atau gimana gitu Tapi dia gak bisa gitu Jadi hehehe Hehehe Gitu kali ya Oke mau Mau lah Mau Meluncur lagi Nah ini apakah nyonyo mau juga Atau enggak nih yang ini ceki-ceki people Play Itu hewan apa ya Hehehe 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 Kenapa begini-begini jalannya Itu bulunya kepanjangan yang di paunya itu pasti Oh Jadi licin ya Licin Ini kenapa dianya Barinya kenceng Dianya gemes sendiri sama anaknya tuh Iya kayaknya Oh diajakin main kayaknya Hehehe 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 Licin ya Licin Dulunya kepanjangan biasanya Iya Oke Kita menurut aja Apa kata info Mau nyonyok si pecinta meng Hehehe Ini lastnya meluncur Apakah kalo ini nyonyo gemes juga ceki-ceki people Play Hehehe 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 Manggap terus yoh Hehehe Manggap tuh kakaknya tuh Hehehe Hehehe Nanti lu manggapnya lu Hehehe Itu dia mainin buntut kakaknya Hehehe Mancekin ya Gak tau Kakinya pendek-pendek Iya kayaknya Ya Allah jilat-jilat Ini lucu banget sumpah Ini lucu banget Eh dia gigit Ayo kak Tapi Kan kakaknya yang itu katanya Tapi adeknya lebih gede ya Lebih gede tuh Ini bukan kakaknya Enggak kakaknya yang itu katanya Ya Allah gak bisa bangun Nyok Nyok Kegendutan Tapi sumpah sih ini gemes banget sih Kalau ini memang juga mau banget sih Gemes banget sumpah Yang ini sih Ya oke Oke Tapi yang ini gemes banget sumpah Cemongnya lucu banget Cemongnya Kalau memang kucing berdasarkan cemongnya Kalau cemong lucu ya Lucu Kalau cemong-cemong lucu Kalau aku semuanya lucu Oke Oke Mending kita super text aja Biar gak pusing Meluncur Cus Ya Super text kali ini ada folk Empat Ada folk Empat Ada folk Yang pertama kita buka dari Arwin ya Malam nyomang dan satu people Pada kenapa sih ini manusia heran Nyonya cepet sembuh ya Yang mau ikutan ngehujat para ciwi-ci Ya berguna itu dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Nudul Hasanah Malam nyomang Makin kesini manusia otaknya makin kurang Manusia apa Iblis dah Coba satu-satu dicekokin Autan sama spiritus Itu cewek-cewek Katanya maya Rika Rosita Numpang Lapa kakak nyonya cepet sembuh ya Sangat membagongkan Yaitu oknu mahasiswi yang Tidak ada empati Memalukan orang daerah aja Makasih nyomang Alin Syafah Numpang Lapa kakak Hai nyomang Buat nyonya cepet sembuh ya Terima kasih Buat empus saya sehat ya Udah gila kayaknya tuh bocah Aku aja di rumah ada tiga kucing Itu juga kucing kampung Aku rawat Makan tiga kali sehari Nasi sama ikan pindang Cemilannya Wiskas Mandi seminggu sekali Kok ini malah disiksa Asli Nextnya Nurul Syarif Numpang Lapa kakak Aduh nyok Iku padahal kucingnya meneng Itu padahal kucingnya diem Bukan kucing yang Gerawengan Loh ya Nyok cepet sehat Makasih Kak Arwin lapaknya Aku udah iso Nextnya Kirana channel Suruh makan Suruh makan Wiskas satu kilo per orang Plus makan Wet food campur nasi Biar tahu Rasanya dari kucing Siap tuh Siap tuh baru Masukkan ke penjara Abis itu Nextnya Aprikinos Ada pikiran apa sih ini Wadon Nyokokin minuman gitu Ngekucing Blok katanya Yayanur Hayati Yayanur Hayati Numpang lapaknya ya kak Ini orang pede Pada gak punya pikiran Ya sama kucing Masih kecil Begitu pada tega banget Si ya Bener-bener anda Next ada Alpi Aga Tapi ya Nabi Penelikuin Nampaknya agak emosi nih ya Selamat malam Seperti biasa Ada kok ada ya Orang Sereng Kayak begitu Astaga Walaupun aku sendiri takut Dan gak suka sama kucing Tapi aku juga gak terima Kalau kucingnya digituin Astaga Anak udah jaman sekarang Hedone-hedone nyoman Suka bener mabuk-mabukan Kayak berasa keren aja gitu Di jaman aku dulu Keluar malam Aja udah dipukul Apalagi mabuk Yang mau remin silahkan Biar-biar gahol kali dia Kerela Numpang lapaknya kak Alvia Salam kenal ya sis Sebagai pencipta nabul Aku sangat mengutuk Si perbuatan tiga cewek tersebut Asli Nextnya Bunda putri aja Numpang lapaknya Kak Nyonya cepet sehat lagi Kayaknya lagi pada mabuk juga Tiga cewek sampai ngajakin mengnya juga Atau meng kok anteng banget Cuma makan dua hari sekali Aku punya meng banyak Sehari bisa empat sampai lima kali Ikutin Aku minta makan Terus Kalau gak pada ngomel Tuh Kan Si cewek itu bukan pencinta meng sejati Itu yang itu tuh Nextnya Hasri Anugrah Gustin Menurutku terlepas dari kucingnya sendiri juga Emang bagusnya dipenjarain Emak Emaknya loh Berkerudung Berarti semua anak-anak itu islam kan Kayaknya mereka bikin konten Trek-trekan Mabuk sama kucing itu Biar FFB sama viral aja Setan sih kurang Mending lima sampai tujuh tahun Biar sekalian bikin acara kelulusan di penjara Anjir berasa kuliah Nextnya ada dari Billy Brand Fashion Sedih campur kesel Ngeliat mengnya nangis Gue Katanya itu bernyawa loh mbak Perempuan kok begitu Kelakuannya Namanya Matsurika no mama Matsurika no mama Numpang komen kak Sumpah sebagai penyayang kucing Kesel banget sama mbak-mbaknya Bener-bener keliatan Bukan penyayang kucing Lebih cakep kucingnya Daripada mbak-mbaknya Filter doang Ahelah Moga kena deh Bertiga biar kapok Katanya Nextnya ada dari Tutam sup Baru nemu channel 2 minggu lalu Langsung lagi Gara-gara banyak video Anabul unyu-unyu Bikin bahagia Anyway Sebagai orang padang Malu bet ada orang Kayak mereka ya Sebagai cat lovers Yang harus bersentuhan Nama kucing Gue kesel Gede banget Ini Asa mau gue sambit Kulit durian Katanya Anjir Kasar Nambahin dikit Coba alasan mereka Ngasih makan Satu-dua kali sehari Biar gak banyak Pupnya Oh gitu katanya Kan kita gak ngerti tuh Perketek katanya ya Ya kalau gitu Mbaknya juga Gak usah makan aja Biar gak pup Namanya orang berak gitu kan Gimana kucing berak gitu Banyak sempat sembuh ya Amin Salam hati dari anak Rantau di Europe Mantap Nextnya David Lumpang remain kak Andai aku punya partai Semua kader Aku wajib memperjuangkan Hukum mati Buat penyiksa hewan Dan pelaku pelecehan Nice RT Cat Jakarta Nah ikut komen juga ya kak Saya berharap perilaku Mendapatkan hukuman yang setimpal Tidak Tidak kelar begitu saja Hanya karena minta maaf Dan mengakui bersalah Ya terkadang Kelakuan manusia yang otaknya Digabde Bukannya dipakai Gitu ya Bojombang terima kasih Saya terus nyonyo Nyonyo lucu Kalau bilang mau Gitu Sudah saya chat di G Belum dibales Wah nanti diceki-ceki ya Takutnya gak sakit Gitu Next ya Torajewus Nambahin dikit Ah walaupun pipinya sama Eh poinnya Poinnya sama Tapi kenapa ya Menurut saya Meminta maaf Dengan cara membaca teks Itu kayaknya kurang mendalami Wah sepertinya Penghuni micet Aplikasi hijau Kena karma dari si kucing Masuk akal Penghuni micet Next ya Tuhan Nugroho Pagi itu Time's up Ya Numpang lapangnya Untuk berkomentar Lo kok bisa nyekokin Mengnya pakai alkohol sih Mana dikasih makan Dua hari sekali Gue aja yang punya kucing Satu hari makan Bisa empat kali Itu rata-rata Pada tiga, empat, lima kali Emang nih mbaknya ngaco nih Bro-brolin Mampir ya Hei anda organ kucing itu sensitif banget Blok Malah dikasih miras Semoga-moga Tidak terjadi hal yang gak sama Mengnya Hal yang gak-enggak sama mengnya ya Awas aja Kalau is dead Mengnya ente Pasti lebih digerudok Katanya Last of the last last Ada dari Serli Firdianti Numpang lapangnya ya Cuma mau bilang Aku kok malu ya Ternyata itu tiga orang Gerombolan Si berat Gerombolan si berat Ternyata mahasiswa ya Udah mahal-mahal Bayar kuliah Bahkan sudah belajar dari SD Tapi kok gak pinter-pinter Makanya kalau belajar itu Yang dibuka Buku pelajaran Bukan bedak Sama kotak rokok Cantik Cuma filter aja kok Bangga Buat ibu nyonyo Cepat sembuh ya Cepat sembuh ibu nyonyo Habis Nyonyo masih lemes Terima kasih kepada Para Sultan Santu Terima kasih kepada Para Sultan Santu Yang sudah memberikan Super thanks pada kita Dan juga memberikan ruang Kepada santu people Yang lain tubuh komen Komen Berarti santu Sambil silatrami Dan juga menyampaikan Aspirasinya di kolom komen Di bawahnya Terima kasih sudah menonton Lanjut di komen Seperti biasa Nyonyo dan Oh udah Udah Mamang Sampilu Sampilu Dulu Ciao